Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Kasbin Motovlog Kali ini kami akan menyusuri daerah-daerah Yang masih sering terjadi kerodit Selalu Kita amati Di arah masuk ke Tanjung Karang, Bandar Lampung Ini di sekitar jalan Pakgaralan Jadi dari arah Raja Basah Masuk ke Bandar Lampung Di sini masih terlihat Tidak terlalu padat Ya Pak Masih lengang Kita lihat nanti kalau sudah mau masuk ke Semakin ke kota ini kayaknya semakin padat Menggunakan NMAX Sudah sangat tua Benar-benar old Ini kita pakai dari 2015 Keluaran pertama ABS Tapi saya coba menggunakan punya teman itu yang all new Kayaknya lebih responsif yang lama Tidak tahu kenapa Tidak tahu kenapa Sekarang lebih banyak Walaupun hanya 0, sekian Tapi pengaruhnya besar sekali kalau yang baru-baru memang banyak sekali fitur-fiturnya, penampilannya ini dibakai di jalan-jalan kredit gitu, jalan-jalan pandet itu justru pas walaupun gambot dia tapi responsif ya jadi gak merasa ini ya gak perlu oper-oper gitu, pokoknya tinggal gas rem, gas rem, gas rem aja banyak sekali ya dan ya karena gede dia ya jadi lebih nyaman bisa bandingkan dengan yang motor kecil yang 115 kan banyak sekali oh jauh ya jauh sekali getarannya itu sedikit ya karena di ada paket juga saya mau terkecil X-ride aduh ketarannya kuat yang kecil-kecil gitu ya ketarannya lebih kuat ya ada mio-mio yang kecil gitu ya yang termasuk yang 125 gitu juga N-max itu kelebihannya itu kelebihannya itu dia gak tahu gimana caranya dia ketarannya sedikit itu bisa dites bukan pakai kamera ngetesnya ya kamera pasang aja coba di N-max guncangannya tetap ada tapi jok masih masih layak di liatnya coba dipasang di motor kecil aduh udah kayak apa aja gambarnya jadi gak karuan ya ini kita berada di playover bumi kedaton ya lewat playover ini mengatasi berapa simpul-simpul di bawah itu ada berapa puterannya ada perempatan ya gitu cuman belok perempatannya gak lurus ya jadi makanya kemacetannya luar biasa dengan playover ini jadi lancar semua ya kembali ke N-max old ya ini perlu dipertimbangkan nanti teman-teman kalau ingin cari N-max yang second ya harus dipertimbangkan jangan asal ngeliat tahunnya mudah bisa dites bisa dites jauh ya torsinya itu beda sehingga lebih responsif ya beda memang makanya saya pertahankan walaupun itu 2015 tapi mesuh ori semua ya dan kilometernya saya belum panjang belum baru 20 ribu berapa gitu jadi karena memang jarang jauh ya dan ada yang lain sehingga tidak selalu hanya satu itu kalau bisa cari yang kilometernya jangan terlalu tinggi 30 ribu ke bawah kalau bisa dapat saya kena bagus bagus itu jangan lihat tahun lihat tahun nanti kilometernya sudah banyak yang lain lain saya coba lihat kilometernya sudah 60 70 bahkan sudah ada yang lebih dari 100 pernah lihat karena enggak taunya dia ini ojek online aduh pantas sampai 120 itu pas parkir saya coba lihat luar biasa ini jadi ini daerah yang kredit mulai di sini jadi ini pengalaman teman-teman ya kalau ingin cari NMAC ya bukan menyarankan ya membandingkan saja ternyata lebih responsif yang yang tua gitu yang penting tintip dulu kilometernya walaupun muda kilometernya itu sudah panjang itu enggak sama saja nanti belum sampai satu bulan sudah dandan terus ya kasihan kadang orang hanya melihat tahun melihat mulus enggak melihat kilometernya melihat kilometernya kan itu bisa ini digital ya kilometernya itu digital sulit untuk ditipu itu kayak motor zaman dulu ya pakai kabel jadi bisa ditipu motor sekarang kan digital jadi ya mungkin ada ya secara ini tapi terlalu rumit itu ya lebih baik itu lihat dulu kilometernya kalau ingin nyari yang second second jangan dilihat chatnya jangan dilihat warnanya mulus ini itu nanti dulu itu kilometer dulu karena motor motor sekarang ini yang modern sekarang ini biaya perbagiannya lebih mahal karena banyak digital sehingga kalau hanya lihat penampilan nanti bisa kebobolan di belakangnya aja nah ini kan sudah mulai kredit-kredit gini kalau pakai motor lain ya apa ya ya bisa saja semuanya tidak perlu khawatir kalau menaik NMAX karena tinggal gas rem gas rem gas rem gitu ini sudah agak senggang lagi disini jadi kembali ke tadi ya itu ya silahkan nanti pertimbangan pertimbangannya yang saya rasakan seperti itu ya ini kan untuk pengalaman benar-benar dialami gitu ya bahwa ternyata untuk responsif itu coba saja tanya ke bengkel yang ahli kenapa kok lebih responsif yang lama gitu pokoknya 2019 kebawah lah itu saya ada teman juga iya kondisinya seperti itu yang di all new itu menang di fiturnya banyak ya penampilannya juga lebih kagak ya kalau ingin untuk penampilan ya silahkan itu beli yang all new itu lebih fiturnya juga lebih banyak tapi kalau ingin untuk operasional untuk torsi saya sarankan malah yang lama dan jangan lupa kilometernya diintip dulu jangan yang sudah diatas 80 juga nanti dandan terus ya dan perlu diingat NMEC ini biaya perawatannya terukur mahal ya karena banyak yang digital jadi kalau bisa yang jangan sering dandan ya kalau sekedar oli sekring pohlam itu tidak masalah itu karena pemakaian ini sini sudah senggang lagi kalau sudah kosong ini ya enak apalagi NMEC itu stabil dia tidak tahu stabil jadi tidak lebih nyaman dia bisa dibandingkan dengan yang 150 ya sekelasnya gede tapi kayak getarannya juga tinggi ya saya tidak maunya membandingkan tapi kondisinya memang seperti itu ya dia NMEC enggak ya ngetes getaran itu saya sarankan pasang handle pasang kamera ya sama-sama ngerekam sama-sama rekaman jangan pakai dirasakan nanti hasil rekamannya layak dijadikan konten apa enggak bisa dites ya ini ini pasang kamera stabil ini stabil tapi kalau yang ini ini saya pasang di helm tapi kadang saya pasang di stang juga tetap stabil kalau ini di helm karena sudah saya coba banding-banding di helm di dada di stang kemudian di depan itu di kacanya itu paling stabil di helm makanya saya permanenkan untuk kamera itu di helm saya kira itu saja teman-teman semua saudara-saudaraku semua cerita tentang NMAC itu yang lama kondisinya bukan karena saya pakai lama bukan mau beli baru cuman kondisi senyatanya yang saya alami seperti itu disilahkan beli second tidak masalah lihat dulu pertama yang dilihat kilometernya jangan warnanya jangan mulusnya lihat dulu pertama kalau pedagang ya penampilannya tapi kalau kita karena mau pakai ya kilometernya dulu yang dilihat supaya tidak repot setelah beli terima kasih sekian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati